Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw dan pembahasan kali ini kita akan mencoba membuat efek Lane Hallstone seperti yang tampak pada monitor anda saat ini, kita akan mencoba membuat seperti ini pada video ini saya akan menjelaskan dari awal proses pembuatannya dari foto berwarna seperti ini akan kita hilangkan backgroundnya dan kita buat efek seperti ini pembuatan efek seperti ini sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman sebelum kita memulai tutorial kita bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atau supportnya selama ini sukses selalu untuk teman-teman semua baik kita mulai, saya buka aplikasi Corel saya oke, kita akan coba membuat seperti ini dan bisa dirubah ya teman-teman warnanya sesuai dengan keinginan saya buka halaman baru, kita akan coba membuat kita ambil sebuah gambar atau image yang ingin kita buat efek line whole tone ambil gambar di Corel, file import file import atau ctrl i pada keyboard saya ambil contoh gambar Pak Jokowi oke, seperti ini langkah berikutnya, kita akan hilangkan backgroundnya kita ambil objek-objek tertentu saja saya menggunakan ini pen tool untuk menyeleksinya saya pakai pen tool, saya zoom, scroll gitu ya saya klik di sini, kita bentuk objeknya begini lengkungannya sesuai dengan gambarnya untuk memutus handle ini panah ini, ayat T, baru di klik oke, putus, saya zoom klik di sini gini saja gini mutusnya, LTE, klik LTE, scroll untuk geser atas ke bawah disini disini lingkungkan LTE, scroll monop, LTE, klik maksudnya disini bisa jelaskan agak pelan ya jadi teman-teman biar lebih paham kalau misalkan titiknya mau dirubah posisinya, tekan ctrl, baru klik titiknya baru bisa digeser nah gitu ya di zoom aja, scroll ctrl, baru di klik pindah ke sini posisinya zoomnya kita kurangin kita akan mulai ke pen tool kembali di sini LTE, klik memutus handle-nya gini LTE scroll untuk geser ke atas gambarnya gambarnya oke oke LTE scroll geser ke bawah zoom kalau kurang pas oke zoomnya kita kurangin lte scroll ke bawah sini ke bawah sini ke sini ke sini ke sini LTE scroll zoomnya dikurangin zoomnya dikurangin ke sini ke sini scrollnya kita kurangin eh maaf, zoomnya kita kurangin oke blok semua akan tampil kelompok shaping ini pilihnya adalah interset objeknya akan terseleksi seperti ini atau terpilih atau menciptakan objek baru yang sudah tanpa background yang ini kita delete yang ini kita delete yang ini kita ambil terus bagian di sini sebenarnya harus dibuang juga di sini di sini harus dibuang juga jadi kita seleksi kembali di sini sebenarnya kalau tidak dibuang juga nggak ada masalah sebenarnya tapi di tutorial ini mau saya buang jadi saya tampilkan dasinya saja sudah seperti ini di sini kita buat lagi di sini begini oke seperti ini terus seleksinya kita group caranya blok semua seperti ini dua objek ini ini dan ini blok semua seperti ini pilihnya group ini toolbarnya atau ctrl G pada keyboard baru diblock semua baru dipilihnya ini trim oke sudah berlobang oke ya seperti ini terus kita buat kotak dengan menggunakan rectangle seperti ini oke kecilkan oke saya beri warna hitam kotaknya terus saya pindah ke bawah kotaknya di kanan pilih order to back nah seperti ini yang saya inginkan berikutnya di blok semua baru di group kita akan memberi warna atau merubah warna gambarnya menjadi hitam putih pilihnya adalah bipmap convert to bipmap pilihnya ini color modenya grace cycle baru di oke settingan seperti ini teman-temannya resolusi 300 terus di oke hitam seperti ini nah seharusnya background ini lebih hitam kalau background ini tidak hitam nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah ini ini hasilnya nanti efek line hostonnya akan menyeluruh satu kotak ini sedangkan kita inginkan seperti ini kan oke oke kembali ke materi kita berarti ini backgroundnya kurang hitam akan kita hitamkan pilihnya di sini efek adjust pilihnya brightness contrast nah perhatikan ini ini sudah hitam hitam pekat settingannya seperti ini teman-teman yang dirubah contrastnya saja brightnessnya 0 intensitynya 0 juga contrastnya yang kita geser semakin besar di sini semakin hitam di sini tapi saya buat 40 saja oke nah kita akan masuk ke efek line hostonnya oke pilih gambarnya ke menu bitmap pilihnya model baru black and white oke nah di sini settingannya oke di sini settingannya konversi konversi metodenya kita pilihnya adalah holmstone screen tipenya line oke ini poinnya satu line satu line ini poinnya satu line derajatnya 45 derajat seperti ini bentuknya kemiringannya terus ini kita ubah saja menjadi inci nah gak apa besar seperti ini kita akan tambahkan di sini ini zoomnya saya kurangin scroll pada demo saja nah hasilnya seperti ini hanya satu ini satu line kalau saya tambah nah ini nambah di sini ya oke kita tambah 10 misalkan kalau dirasa kurang kita bisa tambah jadi 15 tinggal diatur sesuai dengan keinginannya teman-temannya oke saya 15 terus saya oke nah hasilnya seperti ini teman-teman udah jadi ya nah gimana membuat objek seperti ini ini bisa berwarna-warni ini saya duplikat di sini saya duplikat menjadi 3 oke untuk mewarnainya pilih objek yang ingin diwarnain baru pilih warna yang diinginkan buka kumpulan warnanya kliknya di sini untuk melihat kumpulan warnanya baru klik kiri pada mouse nah klik kiri oke yang ini juga sama klik kiri pada mouse misalkan kuning seperti ini kalau mau merubah backgroundnya bukan hitam itu klik kanan klik kanan pada warna misalkan ini backgroundnya mau saya ubah menjadi biru misalkan klik kanan pada warna nah ini seperti ini hasilnya dan untuk foto Pak Prabowo itu proses juga sama pembuatannya nah itulah bagaimana cara membuat efek line hole stone dengan menggunakan korel sangat mudah dan cepat semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like dan share sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda selamat menikmati